Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Trentan Saya akan bahas lagi ya Mengenai Cara membuat fluk Soalnya fluk ini cukup Populer sekarang Fluk buatan sendiri Atau rajikan sendiri itu Memang lebih populer bro Jadi kualitas Juga bisa bersaing ya Dengan yang beli di Ini ya Karena skin bacot kurang Mempuni langsung bener bro Teman-teman siapkan ini lilin ya Lilin Terus Ini lilin ditong potong Nah maka di Patok Terus Silah gini Kita panaskan ya bro Ini karena apa ya Brower saya atau solder wab saya itu lagi dipinjem Jadi buatnya ini manual Dan masih belum balik sampai sekarang bro Ini ada lilin ya Wuhh Keren cuy Ada lilinnya bro Apa keren lah coba Bila lanjut ke pembuatan ya Ini Cara manual bro Ini kalau Pakai solder wab ini makin mantap Ini dipanaskan dulu ya Panas Panas Dan Mulai meleleh Sudah 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 udah cair nah kalau udah cair gini bro nih mas bro siapkan tambahkan ini ya ini anu arpus atau getah pinus ya gondor ukem bro yang sudah saya tumbuh ya getah bro getah bro nah ini langsung dicampur disini ya hai 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 nah ini diaduk-aduk ini paket hemat grup paket hemat ini arpusnya ini dapat saya minta ya Hai kalau enggak minta ngambil nggak papa lah cuma sedikit di anu Hai apa Ibi Nusan gitu ya ini udah sip jadi kita tinggal cetak aja ini bro siapkan cetakanlah terserah pakai apa cetakannya Hai oh ya ini gondor ukem ya jangan lupa atau bitah pinus nah hati-hati bro ini lumayan panas Hai aduh 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 hai 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 ini tinggal tunggu dingin dan lilin jangan lupa di anu ya Hai di jaga biar aman nah gitu Hai tunggu dinginnya dulu ya Mas Bro ya Hai 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 masih fanas Hai nih saya matikan dulu hai 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 ini masih belum bisa dikeluarkan dari cetakan Mas Bro kalau mau dikeluarkan ini kurang lama ya waktunya tapi kalau saya nunggu ini kan terlalu lama kalau sudah dua kali 24 jam hasilnya kan seperti ini Mas Bro ya keras Hai dan flu ini Bro ini fungsinya kalau saya sendiri pakai buat ini ya membersihkan PCB menggebersihkan media yang mau disolder Bro kalau buat nyolder ini kurang bagus hasilnya kalau menurut saya Mas Bro tapi kalau untuk bersih-bersih PCB ini sangat bagus cocoklah dan eh cobalah ada barang Hai ini masih kurang ini ya Hai kurang apa namanya Hai kurang keras masih kurang lama Bro ini kalau sudah dua kali 24 jam ini keras dan kalau mau ini ya Hai cetakannya itu dikasih plastik Mas Bro Hai biar gak susah waktu ngelepasnya tapi gak susah sih sebenarnya tapi akan lebih mudah kalau ada plastiknya yang agak tebel itu kalau yang plastik kayak gini ini terlalu tipis saya coba tadi itu ternyata langsung bolong Hai ini cobalah ya Bro Hai ini cuma nyoba aja Hai saya sengaja enggak pakai yang sudah jadi biar tahulah hasilnya pembuatannya nah coba nih ini soldier uap saya karena lagi dipinjam ya saya pakai ini Bro Hai korek Oh koreng buang kak hai 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 mbongga mbongga koreng Hai dah apa tuh nih dup mana disini ada wuuh 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 ini cocok untuk bersihkan aja ya kalau untuk nyulder ini bisa tapi hasilnya kurang bagus ini sering saya gunakan hanya untuk bersihkan media yang mau disolder aja bro begitulah kira-kira dan ini hasilnya Mas Bro tetap bisa fokus tangka merah wuuh 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 kemudian itu hasilnya untuk ini ya menggunakan fluk ini ini bro fluk lilin ya dan arpus atau betapinus atau gondorukem ini cocok sekali untuk membersihkan media yang mau disolder terima kasih semoga bermanfaat kalau mas bro pengen buat fluk yang macos mas bro bisa lihat disini ini saya taruh disinilah biar mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh